Jakarta, Nagita Slavina dihiknotis oleh Uyakuya. Dia mengaku dekat dengan pria lain di hadapan sang suami, Rafi Ahmad. Aku juga lagi dekat sama cowok lain, kata Nagita seperti dikutip dari tayangan YouTube Uyakuya pada Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Rafi tampak kaget mendengar pernyataan sang istri. Dia penasaran dengan sosok pria itu. Maksudnya gimana nih? Siapa? Kalau ada, waktu kamu ketemuannya kapan? Tanya Rafi. Kalau kamu pergi syuting aku video kolam. Dia pengusaha di Bali, cowoknya cakep, jawab perempuan yang akrab di sapa gigi itu. Baca juga, dihiknotis, Nagita Slavina mengaku tak lagi cinta Rafi Ahmad. Netizen kritik dia Ramadhani kenakan bikini. Kemarahan Rafi pun memuncak. Dia langsung mengambil ponselnya untuk merekam pengakuan Nagita. Bukti rekaman itu rencananya akan disampaikan kepada pengacara. Gue rekam suara nyanyi. Enggak apa-apa, kalau ada pengacara gue ulangin, katanya. Rafi makin geram kala mengetahui bahwa pria itu sudah mengeluarkan uang muka untuk membelikan Nagita sebuah villa di Bali. Pria 33 tahun itu memastikan apakah istrinya telah berserungkut. Cuma dekat-dekat aja ngobrol-ngobrol. Penjajakan, lagian aku dekat sama beberapa pria lagi, ungkap Nagita. Akhirnya, Nagita terbangun sambil terkekeh. Lupanya dia dan Uya sejak awal telah bekerja sama untuk mengerjai Rafi. Rafi yang merasa dikerjai pun ikut tertawa dan mengaku sempat dek-degan mendengar pernyataan sang istri. Aku udah dek-degan, paparnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!